ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di petro channel ya di video kali ini saya akan buat video tentang new mega pro jadi motor mega pro monoshock ini sedang proses turun mesin ataupun counter ya ini udah dimotif ini pakai belakang ninja bodi ninja dan depan ini juga ya kalau sakti apa itu set 250 atau apa saya juga kurang hafal soalnya nah dan disini itu keluarnya ngol terlur saya kreo black nah ini pesan bekasnya hai 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 stone bekasnya nah di video kali ini saya akan membahas tentang ini ini udah sekolter ganti piston ini saya versi 50 tadinya soalnya standart dan kemarin juga di kolom komentar juga ada sempet request ya buat video tentang monoshock cuma upgrade 200cc nah disini saya nggak ada bahan untuk di upgrade soalnya ini garapan motor ya garapan bengkel bukan motor saya sendiri jadi saya hanya membuat membuat gambaran lah nah untuk upgrade 200cc untuk upgrade 200cc kita bisa main burup ataupun burup sekaligus stroke up nah yang pertama kalau kita main burup ya kalau main burup tetap itu cuma membesarkan piston nah ini sekret gede olor nah od0 hahaha nah jadi ini pistonnya dibesarkan ini kan piston aslinya ini ya ini besarnya berapa ya agak lupa soalnya 557 koma berapa gitu pokoknya dan untuk mau naik ke CC 200 kita perlu besarkan piston ini diganti piston ukuran 66 ataupun 68 ya 66 di langkah masih tetap nah langkah masih tetap jadi kita nanti enggak usah nanti kurkas ataupun ini soalnya ini langkahnya motor ini 558 oh iya langkahnya stroke upnya itu 558 mm jadi kita perlu update ini ini langkahnya lebih tinggi ini daripada juga megavro yang primus cuma pistonnya besar punya yang primus ini pistonnya cuma ukurannya 57 kalau pengen CC nya ber200 kita harus upgrade ke piston ukuran 66 kalau pakai piston ukuran 66 itu kita harus ganti liner linernya ini di oh iya mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan perekaman jadi bendel itu ini ini jadi saya lanjut linernya harus diganti yang lebih besar terus kita masukkan piston ukuran 66 itu kita tinggal masukkan rumus 0,78 kali 66 kali 66 terus kali 55,8 itu langkahnya ini itu hasilnya 190 sisanya nanti sisanya 190 hampir 200 tadi udah saya coba kalikan dan kalau kalian masih penasaran ya nanti bisa kalian coba hitung-hitung sendirilah kalian kalikan kalau itu cara simpel jadi kita main burup aja mau CC 200 kalau kita main stroke up sekaligus terus put up kita bisa stroke up ke langkah 68 langkah 68 nanti pistonnya kita kasih pistol tanda diger juga nggak apa-apa bisa nanti sisanya ketemu sekitaran 215 200 lebih tapi nanti kita harus ganjal disini kita buat packing ataupun kita cor nanti kamprat juga diperpanjang kamprat ditambah di tohonelur nah tuh dan untuk masalah klub-klub masih bisa pakai standart ini tapi masih besar besar penyak tigri ya daripada ini tapi nanti kita bisa main porting nah gitu kalau klub-klubnya diganti lebih besar lagi itu tambah bagus ini kan 3026 ya 3026 jadi kita ganti yang lebih besar lagi nah tapi untuk masalahnya itu untuk ukuran pennya ini pen 14 ukurannya pennya kecil ini bentar saya nyari piston 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 tigri nanti ini juga motor bongkaran bentar saya nyari piston tigri lupa naruh semrawut soalnya away gunanya putih masih diperkati kanok paking saya ketikernik tigri koanад lagi kandungur ya oh cicir-ccir pantul kodok nol kan soalnya ini kan pen 15 kalau punya tigre ini rupanya itu pen 15 kalau ini itu pen 14 jadi pernah punya Megapro monosok tepannya pen pistonnya itu ukuran ring 14 jadi kalau kita ganti ukuran 66 tuh bisa cari piston racing ya yang pakai bis pakai pen 14 ada banyaklah merek piston racing bisa kalian cari sendiri suka yang merek apa nanti saya dikiranya sponsor malah nah pokoknya ini dikasih piston 66 enggak usah gantel gak usah ganti keempat keusah bingung itu sisinya jadi lebih 190 pakai piston 66 langkah standart jadi jobonek atau standart yotoh nah karena saya nggak ada bahan buat burup jadi ini saya hanya kasih gambaran di sini dan nanti juga main noken harus wajib ya main noken kalau burup itu main noken harus wajib nanti dikasih punya noken racing lah ada beberapa merek Oke menurut saya itu ya cukup untuk juga ini untuk sharing-sharing mungkin ada yang ditanyakan ada yang kurang jelas mungkin penjelasan saya masih ruwet ya bisa ditanyakan di WhatsApp komentar atau dan lain-lain atau kalau enggak besok kalau ada bahan lagi saya buatkan video lebih detailnya upgrade nya ya jadi motor seperti ini upgrade ke 200 itu gimana Nah jadi lebih detail karena berhubung ini enggak motor saya sendiri enggak bahan yang punya cuma di kolter standart nah jadi udah cukup oke terima kasih jangan jangan lupa like comment share dan subscribe Oke terima kasih